Intro Dapatnya 13.57, betul ya? Nah, betul. Sama dengan 13.57 barrel per D. Nah, jadi dengan key, dengan PWF asumsi 200 tadi, PWF asumsi 200, maka hasil key-nya sama dengan 1.357 barrel per D. Nah, itu satu, dapat satu titik kita. Kemudian kita cari lagi yang selanjutnya. Yang PWF asumsi 400, dapat produksinya 1.284. Yang PWF asumsi 600, dapat 1.184. Terus seperti ini. Nah, inilah titik-titik inilah yang nanti kita butuhkan untuk mendapatkan grafik EPR-nya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, kita ada berapa titik ini? Kalau ini kan paling atas, ini key maksimumnya ini. Ini ada 9 titik, jadi inilah semuanya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Inilah titik-titik tadi. Titik yang pertama tadi ini. Ini adalah key maksimumnya ini. Key maksimum ini adalah yang titik 200-nya, ini 400-nya, ini key-nya. Bisa kita lihat ini berapaan. Ini 1.200. Nah, kemudian yang 600 di sini. Kemudian 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, dan 1.800 itu adalah key maksimumnya. Kan, kalau 1.800 ini adalah produksinya adalah 0 ya. Ini, kalau saya sama ini. Tidak ada produksi tentu di sini, 0. Oke. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Nah, kita lihat perbandingan dengan key, apa, EPR 1 pasa. Ini EPR 2 pasa. Bagaimana? Nah, ini. Jadi, garisnya melengkung. Seperti ini, tidak lurus. Kalau tadi kan dia, kalau yang untuk 1 pasa, dia 2.088. Tapi kalau yang ada gas, dia hanya 1.402 per B, key maksimumnya. Nah, kenapa? Karena ada gas di sini. Ya, karena ada gas, formulanya juga beda, pakai pogel. Nah, kenapa juga kalau di atas, dia relatif, dia agak, apa namanya, lurus garisnya. Tapi, makin ke bawah, dia makin melengkung. Ya, itu tadi. Karena semakin besar produksinya, maka gasnya juga makin besar di sini. Makanya dia melengkung. Jadi, selisihnya sedikit-sedikit di sini. Nah, inilah grafik EPR 2 pasa. Nah, jadi grafik EPR 2 pasa nih, di sini adalah titik BWF-nya, berapa BWF-nya. Kemudian di sini adalah key-nya, berapa BBL per D-key-nya. Nah, jadi kita sudah dapat grafik EPR. Inilah grafik EPR-nya untuk 2 pasa, seperti ini. Jadi, seperti ini. Oke. Kemudian untuk apa saja ini bisa kita gunakan? Nah, sebelumnya kita bahas dulu dengan Bubble Point Pressure. Nanti kita lanjut lagi untuk ini. Ini kenapa? Karena ada hubungan dengan pembuatan grafik EPR. Bubble Point Pressure. Apa yang dimaksud dengan Bubble Point Pressure? Ya. Bubble Point Pressure adalah kondisi dari suatu pelidah yang pada tekanan tertentu akan mulai mengeluarkan gas dari pelidah tersebut. Nah, apa ini? Agak bingung mungkin ya, kalau kita membacanya. Jadi, misalkan minyak di sini, kita ambil contohnya, ya. Ambil contoh minyak, diangkat ke atas, dengan tekanan masih, jadi tekanannya masih 1.800 ini. 1.800 masih. Kemudian ini, tekanan ini dirilis sedikit demi sedikit, tekanannya diturunkan, diturunkan tekanannya, sehingga pada saat tekanan berapa, gas dari fluida yang ada di sini mulai keluar. Nah, pada saat gas mulai keluar, inilah itu yang dinamakan dengan PB. Bubble Point Pressure. Nah, untuk ini ada PB itu yang sama, PB itu lebih besar dari PR, atau juga PB itu lebih kecil dari PR. Nah, kita lihat, ya. Apa artinya apabila PR lebih kecil dari PB? Nah, ini apa artinya? Kalau dia lebih kecil, jadi PB itu adalah satu titik tekanan yang gasnya mulai keluar, gitu ya, dari fluida itu. Itulah dinamakan dengan PB. Apabila, apa artinya, apabila PR lebih kecil dari PB? Artinya, sejak fluida dari reformasi yang dialirkan menuju lubang sumur pada setiap harga PB, maka akan terjadi aliran dua pasal. Nah, sama dengan grafik IPR kita tadi. Itu artinya adalah PB-nya lebih besar dibanding PR. Artinya apa? Artinya, begitu diproduksikan, PR-nya 1.800, begitu diproduksikan, karena PB-nya lebih besar daripada 1.800 ini, maka sedikit saja diproduksikan ini, dia sudah mulai ada gasnya. Itu kalau PR-nya lebih kecil daripada PB. Itu maksudnya, ya. Jadi, begitu diproduksikan berapapun nilai PWF-nya, maka sudah terjadi aliran dua pasal. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, apa lagi? Apa artinya, apabila PB lebih kecil daripada PR? Nah, coba saya buat dulu di sini. Mungkin supaya lebih jelas nih untuk adik-adik, ya. Kalau tadi, kita ambil seperti ini. Ini katakanlah PWF. Ini PR. Ini Ki. BBL. Per B. Ini Ki Max. Nah, apabila. Nah, di sini ini PB. Apabila PB-nya itu lebih besar daripada PR-nya di atas ini. Ini PB. Lebih tinggi dia. Artinya, kalau sudah seperti ini, seberapapun nilai PWF-nya, maka dia sudah dua pasal. Sudah dua pasal. Atau dia melengkung sudah. Sekarang, yang satunya lagi, apabila PB lebih kecil daripada PR. Katakanlah, PB-nya ada, ini PWF, PB-nya katakanlah ada di sini. Misalkan, ini PB-nya di sini. Nah, ini PR. Ini PB. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Artinya, apabila PWF itu diproduksikan dengan tekanan, antara sini sampai dengan sini, kalau ini 1.800, kita kasih angka saja. Ini misalkan PB-nya kita ambil 1.200 lah ya. 1.200 itu mungkin agak sini bawah dikit. Ini PB. PB di sini. Ini PB katakanlah 1.200 lah PB-nya. Misalkan saja. Artinya, apabila sumur ini diproduksikan dengan PWF ya, lebih besar dari 1.200, maka aliran yang terjadi adalah aliran satu pasal. Nah, jadi kalau di sini ini adalah satu pasal. Maka, grafik yang ada di sini adalah dia garis lurus seperti ini. Nah, seperti itu. Sampai ke titik PB. Jadi, dimanapun di sini PR-nya, dia satu pasal. Nah, kemudian apabila sumur ini diproduksikan dengan nilai PWF lebih detail daripada PB di sini, maka di sini lah bubble point pressure-nya keluar. Ya, bubble point pressure-nya keluar. Jadi, gas-nya mulai keluar di sini. Maka dari titik ini, ini adalah grafiknya melengkung. Seperti ini. Nah, jadi ada dua macam ini. Nah, ini kimaknya. Oke. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi ke layar kita. Nah, ini sudah ini. Ini kalau dengan kata-kata seperti ini. Tapi, lebih mudah nggak saya jelaskan langsung. Artinya, apabila fluida dialirkan dari formasi menuju lubang sumur, tekanan PF-nya lebih tinggi dari harga PB, maka akan terjadi aliran satu pasal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan apabila PF lebih rendah dari PB, maka akan terjadi aliran dua pasal. Nah, ini tadi ya. Jadi, di sini satu pasal. Satu pasal. Di sini batasnya adalah dua pasal. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini untuk lebih mudah dipahami. Bagaimana bentuk grafik IPR apabila PB lebih kecil daripada PR? Akan ada dua bentuk aliran dalam grafik IPR tersebut, yaitu aliran satu pasal dan aliran dua pasal. Nah, seperti ini, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini. Jadi, ini apabila ini PB-nya di sini, ini PR-nya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka di sini garisnya lurus saja seperti ini. Ini satu pasal. Konstant PSI. Konstant PI. Garis lurus. Nah, tapi apabila diproduksikan dari titik sini ke bawah, PB-nya ini lebih kecil daripada PB-nya, maka rumus yang digunakan adalah ponggel. Maka dia, alirannya adalah aliran dua pasal, melengkung. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah. Ini ada rumusnya lagi seperti ini. Ya. Ini apabila PB lebih kecil daripada PR. Oke. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini untuk adik-adik yang ada di produksi, maupun adik-adik mahasiswa ya, tingkat-tingkat awal yang ingin belajar tentang teknik produksi. Kemudian, berapa key maksimum yang dapat diproduksikan untuk sumber flowing dan sumber pompa? Nah, ini nanti kita pompa ESP. Oke. Nah, ini menarik ini sebetulnya. Setelah graphic inflow performance relationship EPR dibuat, maka graphic EPR ini dapat diperkenalkan untuk mengetahui apa? Mengetahui produksi maksimum nyata yang dapat diproduksikan oleh sumber flowing. Produksi maksimum nyata dari suatu sumber yang diproduksikan dengan pompa ESP. Karena ESP inilah yang bisa, apa namanya, menguras produksi dari dalam sumber itu. Jadi, bisa dibesarkan kalau ESP. Kalau untuk artificial lead yang lain, mungkin pompa anggu atau pumping unit, dia agak susah. Kalau ini kan tinggal kita bisa mainkan frekuensinya saja. Kalau mau menaikkan produksinya, naikkan frekuensinya. frekuensinya lebih mudah. Kemudian menentukan key optimum. Produksi maksimum nyata yang dapat diproduksikan oleh sumber flowing. Untuk memproduksikan sumber flowing dengan produksi maksimal nyata. Nah, ini nyata yang saya bilang ya. Kalau tadi PWF sama dengan 0 itu, itu adalah produksi maksimum yang tidak nyata. Itu hanya teori saja. Jadi, tidak mungkin PWF itu sama dengan 0, minyaknya sampai ke atas. Tidak mungkin. Pasti ada nilai yang paling rendah. Nah, mata harga PWF harus diturunkan. Jadi, kalau dalam tes itu adalah 11.06, itu harus diturunkan. Rendah mungkin. Yang bisa dengan jalan memperbesar cuk yang ada di wellhead. Nah, tadinya ini kan tekanan wellhead itu, WHP adalah 3.20 kalau nggak salah ya. 3.20 PSI. Sebelumnya, nah, kita, kalau kita mau memperbesar reproduksinya, maka cuknya, yang tadinya cuk itu adalah 28 per 64 inci, maka cuk inilah yang harus kita besarkan lagi menuju ke 1 inci. Supaya tekanan PWF-nya turun, kemudian nanti PWF-nya juga bisa turun. Nah, sampai seberapa maksimum yang bisa. Nah, itu bisa kita hitur. Oke, kita kembali ke sini. Misalkan, ini misalkan, tekanan separator di SP adalah 50 PSI. Ini tentunya dari sini, ini untuk menuju ke SP. Nah, SP katakanlah. Di sini ada separator. Separator ini, separator, tekanannya katakanlah 50 PSI. Nah, ini tentu menjadi hambatan juga tentunya, kan? Jadi, ini 50 PSI. Oke, itu yang pertama. 50 PSI. Kemudian, jarak antara SP ke sumur 1000 PIT, katakanlah. Ini ke sini, kita umpamakan saja, ini 1000 PIT. Oke. Diameter pipa yang kita gunakan, pipanya adalah 3 inci. kemudian produksi, grafik yang kita gunakan adalah di 1500 PIT. Ini kita gunakan grafik, apa namanya, hubungan antara, untuk, apa namanya, pressure drop yang pernah kita sampaikan ini ya. Jadi, untuk kita ambil yang produksinya 1500. Dan GLR-nya 500. GLR 500. Ini BBL, SCF, SCF per BBL. Oke. Tekanan alir yang dibutuhkan adalah 95. Dari mana ini 95? Nah, ini yang pernah kita sampaikan. Itulah gunanya. Jadi, artinya, tekanan yang dibutuhkan dari titik sini sampai ke sini adalah 95 PSI. 95 PSI. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pernah kita sampaikan ya. Jadi, untuk 1000 PIT, flowline-nya 3 inci, maka dia dibutuhkan pressure drop-nya adalah 95. Jadi, dari sini ke sini adalah 95 PSI. Untuk yang GLR 500. Nah, dari sinilah, dari grafik ini ya. Jadi, horizontal flowline pressure gradient seperti ini. Oke. Kemudian, selisih tekanan yang diperlukan dari lubang sumur ke wellhead adalah, oh ini 252 ya. Ini 252 ya. Ini 252, bukan 320 ya. Ini wellhead-nya 252. Waktu itu 252. 252. PSI. Pada saat tes ini 252. Nah, itu pada waktu itu diambil dengan wireline, kita masukkan elektrik, nomor gig, didapat tekanan di sini waktu itu adalah 11.06. Nah, ini adalah pressure drop-nya dari 11.06 untuk menuju ke 252. Nah, ini berapa selisihnya? adalah 854. Jadi, 11.06 dikurang 252 sama dengan 854 PSI. Nah, jadi dari sini untuk bisa mengalir sampai ke atas dibutuhkan selisih tekanan itu adalah 854 PSI. Oke. maka PWM akan menjadi 50 PSI ini adalah tekanan tekanan sumurnya, tekanan separatornya, 95 PSI tekanan dari SP untuk menuju ke sumurnya, 854 adalah tekanan yang dibutuhkan dari titik sini sampai ke atas. Nah, jadi dari sini ke sini itu dibutuhkan 854 PSI kemudian dari sini ke sini itu adalah 95 PSI Nah, dari sini ini masuk ke separator yang tekanannya 50 PSI. Nah, jadi kalau begitu tekanan PWM-nya adalah 999 Nah, jadi tekanan PWM-nya menjadi 999 PSI. Nah, kemana nih? Dijumlahkan ketiga ini 50 ditambah 95 ditambah 854 menjadi 999 PSI. Nah, inilah tekanan maksimum yang bisa. Ya, dengan menggunakan pipa 3 inci jaraknya 1000 pit maksimum itu adalah 999 PSI. Untuk mengetahui besarnya produksi maksimal dengan PWM-999 PSI dapat diketahui dengan menggunakan grafik IPR. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini tekanan 999 di sini nah, ini 999 PWM-nya maka kalau kita potongkan dari sini ke sini ya nah, kita turunkan lagi garis ini ke bawah maka akan didapat produksinya lebih kurang 900 barrel per B atau 64,2% dari ki maksimum nah, ini ya didapatlah ini nah, inilah yang namanya ki maksimum nyata yang bisa diproduksikan jadi, kalau ki maksimum ini nggak bisa diproduksikan kalau dia selagi flowing seperti ini walaupun dengan pompa pun nggak bisa jadi, yang didapat hanya 900 atau 64,2% gitu oke, kita lanjut apakah produksi sumur flowing ini masih dapat dimaksimalkan lagi nah, ini suatu pertanyaan apakah produksi sumur flowing ini masih dapat dimaksimalkan lagi nah, apa jawabnya tentu sumur flowing ini produksi maksimalnya masih dapat ditingkatkan dengan cara apa bagaimana caranya caranya adalah dengan menurunkan harga PWF nah, banyak jalannya kita turunkan harga PWF-nya oke, bagaimana caranya aliran sumur flowing ini dimasukkan langsung ke tanki produksi 1 ATM nah, kalau tadi disini masuk ke separator ini kita masukkan saja disini ke tanki 1 ATM tidak ada tekanan jadi dari sumur langsung ke sini ini kita tujuannya untuk mengurangi tekanan jadi ini 0 katakanlah kita anggap saja 0 walaupun sebetulnya untuk masuk ke tanki ini masih ada butuh tekanan kalau dia naik itu bisa dihitung berapa tekanannya oke jadi kita masukkan ke tanki langsung kalau tadi separator ini ke tanki langsung kemudian jarak antara SP kesumur ini yang seperti ini tadi sama tetapi pipanya flowlightnya kita ganti dengan yang 4 inci produksi 1000 nah, kemudian tekanan alir yang dibutuhkan adalah 30 PSI nah, dari mana 30 PSI ini kita dapat dari grafik hubungan antara ini adalah untuk pressure drop-nya kita gunakan grafik seperti yang tadi dapatnya 30 PSI seperti ini jadi kecil kalau tadinya 95 PSI ini hanya 30 PSI kenapa ini 30 PSI karena dia menggunakan pipa 4 inci jadi alirannya semakin mudah jadi tekanannya hanya 30 PSI oke selisi tekanan yang diperlukan dari lubang dari diperlukan dari lubang sumur ke wellhead adalah sama dengan tadi 854 maka PWF akan menjadi 0 PSI ditambah 30 PSI ditambah 854 sama dengan 884 PSI nah, jadi disininya disininya adalah 0 kemudian disininya hanya 30 PSI disininya ada tetap 854 nah, dijumlahkan jadi tekanannya PWF itu bisa mencapai 884 nah, ini jadi 884 PSI nah, inilah yang paling mungkin bisa diturunkan 884 PSI nah, kalau kita sudah tahu dengan PWF 884 PSI ini bisa lebih banyak lagi produksinya berapa produksinya yuk kita lihat grafik IPR-nya nah, ini ya kita lihat nah, ini 884 mana ini nah, dengan key maksimum nyata flowing PWF dengan 884 PSI kita dapat 990 BPD nah, ini bukan 64 ya ini berapa persen ini jadi 990 990 dibagi dengan 1402 sama dengan 70,6% nah, ini 70,6% ya jadi, ini adalah key yang didapat adalah 990 BPD adalah berapa tadi 70,6% 70,6% nah, inilah yang paling mungkin maksimum yang dapat diproduksikan seperti ini nah, ini sudah sudah maksimum sekali nih jadi, tidak mungkin kalau sumber flowing itu 1402 BRPD ini akan diangkat sampai ke atas tidak mungkin karena butuh pressure drop dari titik PWF sampai ke atas seperti itu ya nah, seperti ini oke kita lanjut produksi maksimumnya nah, sebelum saya lanjut pertanyaan lagi masih mungkin enggak masih memungkinkan apa tidak kalau ini kita maksimalkan lagi yang penting sampai ke atas gitu ya sampai ke permukaan masih mungkin enggak nah, tadi disini kita masih memiliki tekan ini 30 PSI untuk bisa sampai ke SP kita hilangkan 30 PSI misalkan saja nah, ini kalau kita mau ini ya kita pasang tanki disini 1 ATM tankinya 1 ATM 1 ATM jadi dari sumur langsung ke masuk ke tanki nah, seperti ini jadi hilanglah tekanan 30 jadi PINnya PINnya dikurang lagi dengan 30 jadi tinggal 8, 54 nah, bisa lebih maksimal lagi tapi kita repot kita harus memasang pompa disini ya pompa untuk ke SP repot seperti itu bisa nah, lebih baik kita kalau memang mau dimaksimalkan lagi kita gunakan pompa artificial lid atau ISP nah, kita lanjut nah, produksi maksimum nyata yang dapat diproduksikan dengan menggunakan pompa ISP berapa ini? yuk untuk memproduksikan sumur dengan menggunakan pompa ISP maka perlu dihitung harga PIN dengan ketentuan-ketentuan yang ada nah, ini ada ketentuan ya 1 rule of thumb pompa di set 50 pit di atas perforasi 50 pit dikali dengan kradian tekanan 0,3125 ini kradian tekanan sebelumnya yang kita sudah dapat PSI per pit sama dengan 16 PSI apa maksudnya ini? jadi pompa itu ya, ini saya hapus dulu saya hapus dulu ini ini rule of thumb ya ketentuan lah ini ketentuan pompa itu maksimum maksimum ya maksimum maksimum tidak terlalu dekat dengan perforasi jadi maksimum dia adalah 50 pit jadi jarak dari sini ke atas ini adalah 50 pit nah kalau sudah 50 pit ini saja dia sudah ada tekanan ke sininya 50 pit dikali dengan 0,3125 PSI per pit berapa dia berapa pit jadinya sudah 16 PSI dari sini ke sini saja sudah 16 PSI kemudian apa lagi pump intake pressure 150 PSI atau DFL 500 pit maksudnya apa? pompa ya pompa itu diletakkan itu supaya pompanya itu harus memiliki apa? DFL nah kalau misalkan pompanya di sini nah pompa itu apa saja pompa itu ini moternya ini seal section nah ini ini intik kemudian di atasnya pompa nah di intik ini ini intiknya dia harus memiliki apa? memiliki paling tidak punya tekanan 150 PSI gunanya untuk apa? untuk ada tekanan masuk ke dalam pompa jadi paling tidak atau 500 feet nah dikalikan dengan gradient jadi dia dapatnya 150 PSI nah jadi artinya berapa tekanan PWF-nya? 150 ditambah dengan 16 jadi tekanan PWF yang bisa dengan pompa ini adalah 150 ditambah dengan 16 menjadi sama dengan 166 PSI nah itu yang bisa oke maka PWF akan menjadi 16 PSI tambah 150 tambah dengan 166 PSI untuk mengetahui besarnya produksi maksimal dengan PWF 166 PSI dapat diketahui dengan menggunakan grafik EPR nah ini ya jadi ini berapa 166 PSI kalau PWF-nya 166 PSI nah kalau PWF-nya 166 ada di sini kita hubungkan dengan sini akan didapat berapa nilainya nilainya adalah 1380 barrel per B atau 98,4% ini adalah produksi maksimum nyata apabila dibantu dengan pompa sudah mencapai 98,4% nah inilah yang bisa maksimum nyata 1380 dari 1402 barrel per B maksimum ini adalah teorinya ini maksimum yang nyata bisa kita gunakan dengan menggunakan pompa seperti itu oke bisa mudah-mudahan bisa dipahami ya ini warnanya juga sudah saya beda-bedakan ini seperti ini oke ini kalau dengan pompa ESP nah kemudian kita ini kan lagi ada key optimum key optimum adalah produsi suatu sumur yang paling tinggi jumlah produsinya dalam kumulatif waktu key optimum dapat dicari dengan apa dengan membuat grafik tubing performan terhadap grafik EPR atau diambil hargan 60% dari key maksimum nah ini apa key optimum key optimum itu adalah produksi dalam jangka kumulatif waktu misalkan produksinya hanya katakan 500 barrel per barrel per day lah katakan barrel per day barrel per day tapi dia bisa hidup sampai katakan 7 tahun nah kemudian bisa kita pasangkan pompa ESP yang tadi bisa mencapai 90% 98% tadi ya 98% 98% tadi dia 13.380 1.380 tadi ya nah kita produksi seperti ini sedangkan kalau optimumnya katakanlah 500 ya misalkan saja 500 kita produksi seperti ini ini bisa jalan tapi ini 1380 ini tapi 2 tahun sudah rusak sumurnya 2 tahun saja setelah itu apa yang terjadi permasi ini akan rusak terjadi waterconing terjadi pasirnya rontok semua sehingga sumur ini menjadi turun produksinya nah itulah yang dimaksud dengan key optimum jadi semestinya kita memproduksi sumur itu dengan key optimum ini ilmunya ini adalah ilmu yang mendasar ya sahabat-sahabat youtube ya atau adik-adik mahasiswa ilmu yang mendasar di produksi itu harus memproduksikan sumur itu dengan key optimum jangan dengan key maksimum yang tadi dipasang pompa itu akan membahayakan bagi sumurnya nah tapi sahabat-sahabat youtube ya perkadang karena kita didesak dengan target-target produksi dari atasan kita dari pusat maka kadang-kadang ilmu ini diabaikan jadi kita mengetahui ilmunya tapi tidak digunakan apa yang terjadi ya rusak lapisan ini nah tidak lama nanti produksinya jatuh waterconing dan lain-lain nah itulah coba kita lihat disini key optimumnya berapa nah ini key optimum dengan 841 per day ini apa 841 841 ini adalah 60% dari key maksimum pwf-nya berapa pwf-nya di 1060 nah ini pwf-nya di 1060 seperti ini nah artinya sumur ini sebagusnya diproduksikan di 841 kalau ini tadi saya buat 500 itu hanya permisalan saja jadi yang sebaiknya sumur ini diproduksikan di 841 barat per day dengan pwf-nya adalah 1060 nah bisa jadi kalau kita menggunakan ini ya ini bisa-bisa jadi dia lama ini bisa produksinya dan kalau dikumulatifkan jumlahnya jauh lebih besar tapi kalau kita gunakan pompa 1380 ini per day-nya tapi hanya 2 tahun jadi sebetulnya hasilnya lebih sedikit karena apa sumurnya rusak nah inilah ilmu yang mendasar ya adik-adik teman-teman di produksi dan adik-adik mahasiswa di tingkat pemula ya yang baru masuk lah katanya kan ingin mempelajari teknik produksi oke apalagi ini masih ada gak ini wah habis nih nah itulah sahabat-sahabat youtube ya dan adik-adik mahasiswa menurut saya ini adik-adik mahasiswa sangat perlu ya kenapa karena apa yang saya sampaikan ini ada dari teori dan pengalaman jadi itulah bedanya dengan yang lain yang menyampaikan jadi kalau saya itu ada pengalaman yang saya masukkan disini sehingga mungkin mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan lebih mudah dicerna lebih mudah dipahami gitu ya itulah yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik bagi teman-teman pekerja diperminyakan yang tentunya bukan inginer ya kalau inginer sudah pasti paham semualah kemudian juga kepada adik-adik mahasiswa ya selamat mendengarkan video ini mudah-mudahan bermanfaat harul kalam saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya bila itapik wal dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati